Intro Modus penculikan anak yang mengincar ibu yang membawa anak yang menyetir mobil sendiri viral di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV yang diduga berlokasi di Jakarta, seorang ibu mengendari mobil bersama anaknya. Didatangi seseorang yang berpura-pura memberitahu bahwa ban mobilnya kempes. Sang ibu lalu turun dari mobil untuk mengecek kondisi bannya. Karena tidak mengunci mobilnya, sang penculik dengan leluasa mengambil anaknya dari sisi lain kendaraan. Aksi penculikan yang tidak lebih dari 20 detik dilakukan secara komplotan. Satu, mengalihkan perhatian sang ibu, sementara dua orang lainnya berbocengan sepeda motor untuk mengambil sang anak dan membawanya kabur. Sementara itu, Kepolisian Resort Simalungun, Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penjualan bayi berkedok adopsi. Sebanyak tujuh dari empat belas tersangka langsung ditahan, sementara lain yang menjalani pemeriksaan intensif. Sejumlah orang tua angkat dan keluarga bayi yang diperjual belikan jatuh pingsan saat empat anak yang diselamatkan polres diserahkan ke Dinas Sosial Pemkap Simalungun, Sumatera Utara. Ibu bayi yang sudah mengadopsi anaknya hingga tujuh tahun tak kuasa menahan tangis saat anak yang dibelinya dari seorang perantara dibawa oleh Dinas Sosial. Bayi-bayi dijual kepada keluarga yang belum memiliki anak dengan harga antara 1,5 juta hingga 15 juta rupiah. Beberapa tersangka mengaku tidak mengetahui jika mengadopsi anak dari pasangan suami-istri lainnya dianggap ilegal. Rumah semi-permanen inilah yang dijadikan tempat persalinan dan transaksi penjualan bayi. Terletak di kecamatan Haton Duhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rumah ini terlihat tidak berpenghuni setelah polisi menahan pemilik rumah, HM, yang terlibat penjualan bayi. Tersangka yang pernah berprofesi sebagai perawat dikenal warga sebagai dukun beranak. Keahliannya di bidang medis dimanfaatkan untuk membantu persalinan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sayangnya, tersangka terlibat dalam aksi kejahatan, menjual bayi-bayi dari wanita yang hamil dan tidak memiliki suami. Terbukti, tiga orang anak dari salah satu tersangka, LP, pernah dibantu tersangka HM. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dengan tema yang cukup menarik, siang hari ini pemirsa Awas Kejahatan Mengintai Anak, ini sudah hadir sejumlahan sumber yang telah duduk di samping saya, ada Pak Susanto, Ketua KPAI, dan juga ada Ibu Puji Astuti Santoso selaku Kasubdit AMPK Ditjen Rehab Sos Kemensos. Begitu, jadi dalam bidang yang anak-anak terlantar. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Oke, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kes kasus yang terjadi di Simalungun. Ya. Saya mau tanya ke Pak Susanto dulu. Pak Susanto, Anda melihatnya KPAI sampai sejauh ini apa yang telah dilakukan? Ya, KPAI memang kalau dilihat dari undang-undang, mandatnya memang kan pengawasan ya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Maka semangat kehadiran KPAI itu adalah mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana misalnya proses hukum juga berlangsung dengan baik, layanan kesehatan juga berlangsung dengan baik, proses pengasuhan juga berlangsung dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini memang terus KPAI melakukan advokasi dan kita juga koordinasi dengan Pak Marudut ya, kemarin juga koordinasi dengan beliau saat kami juga di salah satu TV swasta terkait dengan tren yang terjadi di daerah itu. Oke, tadi Pak Susanto menyampaikan telah berkoordinasi dengan Pak Marudut ya. Kita juga pemirsa tersambung melalui sambungan skep dengan AKBP Marudut Liberty Panjatan, selaku Kak Polres, Simalungun. Selamat siang Pak Marudut. Selamat siang Pak Marudut. Selamat siang Pak. Pak, di sini sudah hadir Pak Susanto, Ketua KPAI, terus juga ada Bu Puji Astuti Santoso, Kasubdit AMPK di Jendera Hapsos, Kemensos. Pak Marudut, sampai sekarang apa yang perkembangan terbaru apa terkait kasus adopsi ilegal anak di Simalungun? Jadi perkembangan kasus yang adopsi anak ilegal di Simalungun itu, yang kemarin 4 orang, sekarang sudah bertambah jadi 5 orang sekorbannya. Di mana yang dari Batam sudah kita amankan, di mana yang di Batam itu dibeli dengan Rp2.700.000, di mana kepada anak, kepada si ibu dibayar Rp1.300.000 dan kepada si gudanya Rp1.400.000. Nah, saat ini yang kita tetapkan tersangka, sudah 14 orang dan 12 orang sudah kita tahan, 2 orang masih kita ambilin keterangan lebih lanjut. Oke, Pak di sini ada Bu Puji juga. Bu Puji atau Pak Susanto ada yang mau disampaikan dengan update terbaru yang dilakukan oleh Kapolresi Malungun? Ya, Pak Marudut, selamat siang. Selamat siang. Ya, kemarin Bapak menyampaikan bahwa kasus ini kan sebenarnya terjadi cukup lama ya, bahkan kalau tidak salah 7 tahun. Gimana Pak potretnya hari-hari ini, katakanlah di tahun-tahun terakhir ini? Apakah ini sebenarnya merupakan fenomena gunung es yang baru terungkap dan sebelumnya sebenarnya sudah mengakar seperti itu atau seperti apa? Jadi sebelum ini kasus ini terungkap, Bapak, sebelumnya kami sudah nangkap juga di parapat. Di parapat, di mana itu kami tangkap di tanggal 7 April 2017. 2017 itu dan berkasnya sudah P21, Bapak. Dan ini adalah kasus yang kedua ya. Ini di Jeksah Tunduan. Oke, Pak Marudut, terkait dengan sudah hampir 7 tahun kasus ini terus bergulir, begitu seperti fenomena gunung es, kabarnya kasus penjualan bayi ini juga sudah meluas hingga kebatam. Betul kan demikian, Pak Marudut? Iya, sudah meluas sampai kebatam. Yang kebatam itu sudah kita ambil, sudah kita bawa ke sini. Dan ada lagi anak dan tersangka di Palembang lagi kita dalamin lagi, Pak. Dan kita akan lagi kejar terus. Kita juga masih menunggu berarti begitu ya Pak Marudutnya terkait dengan kasus penjualan bayi ini. Pak Marudut masih bersama kami di sini ya Pak Marudut. Saya mau ke Bupuji lagi, Bupuji bisa menanggapi ini terkait dengan penjualan anak yang terus merebak. Ternyata ini seperti fenomena gunung es, kalau Pak Susanto mengatakan. Ya, kita semuanya juga sangat menyesalkan kasus ini terus saja muncul, walaupun memang kita juga pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana mensosialisasikan. Ini dibalik dari kasus trafficking ini adalah... Hanya upaya mensosialisasikan saja begitu Bupuji tidak menangani segala... Mensosialisasikan dan menanganinya. Kami sesuai dengan Tusi dari Kemensos, kami selaku dari Direkturat Rehabilitasi Sosial Anak. Kami di sini berperan sebagai merehabilitasi anak memang yang membutuhkan perlindungan khusus. Apa peran konkret dari Kemensos terkait dengan penjualan bayi yang terjadi sekarang ini? Untuk yang kasus semalingun ini, dari pekerja sosial kami, Satuan Bakti Pekerja Sosial kami, sudah bekerja sama dengan Polsek Setempat, juga dengan Polres di Simalungun, untuk mendampingi bersama dengan dinas sosial setempat. Untuk sampai saat ini, empat korban boleh dibilang yang anak-anak tadi ada usia dua tahun, ada usia masih bayi, kemudian juga ada empat tahun, itu untuk sementara sudah ditirpikan di rumah aman. Kita dengan mitra yang ada di Kabupaten Simalungun, di salah satu panti asuan. Jadi itu yang sudah kita lakukan, dan nanti ini kita dalemin lagi, kita assessment lagi. Dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kita akan terus mencari, mengupayakan ibu kandung mereka. Oh jadi oke, jadi Sosini masih berupaya untuk mencari ibu kandung dari korban-korban tersebut. Tapi kalau misalnya ini bisa dikatakan, apakah ini termasuk sebuah adopsi ilegal atau memang penjualan anak? Bisa kena dua pasal, jadi pasal trafficking juga, dan ini juga melanggar dari pasal dari adopsi. Karena di pasal 79, kalau memang melanggar dari pasal 39 yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa adopsi ilegal itu nanti akan dikenakan hukuman maksimal lima tahun, dan akan mendapatkan 100 juta rupiah. Oke, itu sanksi yang dikenakan ketika terjadi adopsi ilegal. Tapi menurut logika saya berjalan adalah ketika orang tua mengadopsi anaknya, lagi-lagi kebutuhan ekonomi. Nah, ketika memang anaknya ini dicari ke orang tua kandungnya, begitu dengan keterbatasan ekonomi, dikembalikan kepada orang tuanya, bagaimana si anak ini bisa hidup dengan keterbatasan ekonomi sang orang tua? Kemensos juga mungkin kita bisa bekerjasama dengan instasi terkait, khususnya di sini Kemensos mempunyai banyak program, termasuk program PKH, Keluarga Harapan. Kemudian kita juga bisa memberdayakan keluarga itu. Nah, di sini peran dari pekerja sosial yang ada di daerah, dan kami, Kemensos, khususnya di sini, ada 800 pekerja sosial kami tempatkan di seluruh kabupaten kota untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk anak-anak korban trafficking atau anak adopsi ilegal. Jadi seperti itu. Oke, saya mau sambung lagi ke Pak Marudut. Pak Marudut masih bergabung bersama kami, Pak Marudut? Iya, Bapak. Ya, Pak Marudut, kalau misalnya dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polresi Malungun, sebenarnya ini motif trafficking atau ada misalnya anak saja, pure, atau memang ada organ-organ yang dijual misalnya begitu? Kalau untuk menyakut dengan organ, dari hasil proses penyelidikan belum ada mengarah ke situ, Bapak. Nah, ini asli mengadopsi ilegal. Pasti adopsi ilegal di mana si Bapak dari bayi ini sampai saat ini belum bisa sikap pastikan siapa dan si Ibu dari Aksor, Pak, tidak mengetahuin siapa Bapak si bayi tersebut. Oke. sengaja untuk melahirkan anaknya dan pada akhirnya diadopsi secara ilegal. Demikian, begini Pak, bukan tempat-tempat disusul ya, Pak Marudut. Itu tempat cafe. Cafe. Cafe itu dia merantam terlaku Pramu Saji. Pramu Saji. Oke. Dan disini telah kuliah Payang Cafe, dia tamu Saji juga, dan dia tidak tahu siapa-siapa saja Bapak dari si bayi tersebut. Ini murni. Ya, karena tidak. Bapaknya juga ilegal gitu, Pak. Baik, Pak Marudut Liberti Panjatan, terima kasih atas informasinya. Kami juga nanti masih akan ingin tahu sekali bagaimana perkembangan kasus dari penjualan bayi di Simalung, Sumatera Utara. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Marudut. Terima kasih, Pak Pak. Ya, itu dia. Pak Susatu terkait dengan penjualan anak yang tengah merebak begitu di Simalung. Ini fenomena gunung es. Lalu ketika peran KPI untuk monitoring sanksi yang diberikan, pengawasan terhadap penyelidikan begitu, apakah ada pengaruhnya ketika seseorang ingin mengadopsi anak secara legal? Ini cukup sulit. Karena memang administrasi yang cukup banyak, dan biaya yang cukup menguras kantong, itu menjadi salah satu latar belakangkah terjadinya penjualan bayi dan adopsi legal ini? Jadi jawab dulu, Pak Susatu. Kita akan menemukan jawabannya. Usah jadah berikut, pengirsa jadah. Tetap lah bersama kami di Speak After Lunch. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!